Ya, ternyata kekeringan dan juga krisis air bisa mengakibatkan seseorang emosi sehingga gelap mata. Di Cianjur, Jawa Barat, seorang ibu rumah tangga harus meregang nyawa setelah dipukul gagang pacul oleh tetangganya sendiri saat berbut air di tempat pemandian umum. Erat 50 tahun warga kampung Ngantai, Desa Lembah Sari, Kecamatan Cikalongkulon, Cianjur, Jawa Barat terbujur kaku di kamar jenazah rumah sakit umum daerah Cianjur malam tadi. Sebelumnya korban sempat dirawat beberapa jam akibat luka di kepalanya setelah dipukul gagang pacul oleh tetangganya sendiri. Peristiwa itu terjadi saat korban tengah mencuci piring di tempat pemandian umum minggu siang. Tiba-tiba datang pelaku bernama Deddy, pemuda setempat yang dikenal sebagai tukang rongsokan. Keduanya terlibat cekcok dan berebutan air. Lagi nyici piring, ya kata orang sih langsung mukulin aja gitu. Ketahuannya udah beres dipukulin, terus ayah juga ada langsung kejar gitu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, polisi meminta jenazah korban diotopsi. Sedangkan pelaku yang langsung kabur setelah kejadian kini dalam pengejaran polisi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Renra Gozali memberitakan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Renra Gozali, Jawa Barat, Renra Gozali.